Nah mungkin sebelum mulai siapa tahu mau tanya-tanya dulu atau langsung kita bahas saja ke nomor-nomor ini anakunnya gimana gua mohon izin bertanya ya silahkan bertanya kata siapa maaf tiga titik tujuh Kak eh matanya tiga titik tujuh enggak ini ya bingungnya tuh yang mana-mana ketika kecepatan eh ini bernilai positif itu ya Kak tuh ya yang mana ya yang dikak yang dikak yang dikak ya Iya yang dia itu bingung tandanya gitu akan Kak ke turunannya lebih besar dari nol ya Kak kadang ada yang di contohnya tuh kurang dari kurang dari saat kurang dari satu itu Pak di bawahnya tuh tepinya eh gimana-gimana masih belum yang ini aku eh ke solusi yang di cetak coba Oh solusi yang di ini ya kan lebih dari nol tuh yang seharusnya T lebih dari satu ya Kak kok disana T kurang dari satu Kak T lebih dari tiga T kurang dari satu ini bingung disini kenapa T kurang dari satu T lebih dari tiga gitu padahal disini disini lebih dari gitu ya iya gini kalian dulu SMA pernah belajar itu enggak kayak daerah penyelesaian gitu daerah himpunan itu Kak ya penyelesaian nah gitu kan nah ini kan T kurang dari satu itu kan berarti kan T sama dengan satu ya berarti dari persamaan ini kan faktornya ada T sama dengan satu dan T sama dengan tiga gitu ya ya Hai nah kita buat dari sebilangan saldini inget nggak ya sabit-sabit set Hai terus menurut Hai misalkan disini satu ini tiga plus minus itu ya Kak plus mintus ya betul nah kita uji aja titik yang di sebelah kiri satu itu apa nol nah eh patokannya gini sih biar gampang ngapalin kalau misal ada lebih dari tanda lebih dari itu itu pasti hasilnya eh ya hasilnya disini 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 atau disini dan disini kalau kurang dari biasanya disini di tengah tapi kalau lebih amannya lagi lebih baik di uji aja jadi misal ini di sebelah kirinya nomor satu apa nilai satu itu kan nol nah itu dimasukkan aja ke persamaan misal dari persamaan itu hasilnya positif disini ditulis positif nah biasa nih kalau udah dapat satu kalau kini disini pasti negatif disini juga positif nah karena lebih dari lebih dari nol berarti kan kita mau mencapai fungsi yang positif ya jadi kita arsir yang positif kita arsir yang positif dan kita lihat daerah arsirannya itu mengarah ke mana gitu kan berarti kalau disini kan berarti lebih dari 3 terus ini kurang dari satu gitu ya ya Kak masih masih diung nggak 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 udah oke sama satu lagi Kak ya boleh boleh itu nentuin fungsi yang buat nentuin jarak di yang yang F yang F yang F iya gimana kok F1 min F0 F3 min F1 itu dari mana Kak nah tak lihat soalnya oh enggak 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 ngin yain gini aduh tadi gambarnya kalian sehat ya sudah sampai lunch kita gambar kita harus punya pandangan dulu misal ada mobil berjalan dari waktu ini kan Satu tiga ini kantorья waktunya nah kita bayangin mobil berangkat dari titik waktu 00 per sociais ini misalnya 0 nah menuju 1 detik kok apa ya istilahnya ini kan tadi persamaan itu ya pergerakan itu posisi dari mobil ya atau kecepatan nih kecepatan lebih dari 0 misalnya gitu ya nah kita bayangin mobil berjalan dengan positif berarti kan kecepatannya maju kan positif kan maju nah setelah ya dipercepat sampai ya bukan dipercepat maksudnya dia berjalan maju dengan kecepatan sekian positif maju sampai detik ke 1 nah setelah detik ke 1 kok ini tandanya negatif berarti kan kecepatan kecepatannya bernilai negatif nah kalau dalam fisika kan kalau kecepatan negatif kan artinya bisa diperlambat bisa mundur gitu ya ya nah itu berarti kan yang awalnya maju terus setelah detik ke 1 ini mulai mundur nanti setelah detik ke 3 maju lagi nah karena kita mencari apa ini distance travel menurut kalian ini perpindahan atau jarak 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 ya berarti ya nah karena jarak kan kita berarti harus menghitung secara keseluruhan gitu ya jadi entah dia maju entah dia mundur entah dia maju lagi itu tetap dihitung total jaraknya berapa nah misal kita berangkat dari detik 0 dari detik 0 itu kan awalnya gak bergerak nah ketika F1 dimasukkan dimasukkan itu dimasukkan ke ini ya 3 atau atau bukan 3 mis eh 1 3 9 9 kejaraknya SK nah ini dari pertanyaannya kan tentukan total jarak yang ditempuh selama 5 detik ya ya nah ke ya gimana fungsi awal fungsi awal ya nah eh eh ini kan F F1 kan berarti fungsi dari kecepatan ya selama 1 detik itu berapa terus apa namanya dikurangi kecepatan ketika dia 0 detik gitu nah kecepatan ketika dia 0 detik kan kita tahu berangkat dari 0 nah nah untuk yang F1 nanti ini kok kok 0 juga ini ke fungsi S kali Kak ke yang oh itu masuknya ke fungsi S diakan jarak oh ya oh jarak kan pakai F1 nanti masuk ke fungsi S ini 1 1 angka 3 kurangi 6 kurangi 6 1 kurangi 6 min 5 tambah 9 4 ya bener ya nah berarti dimasukkan ke fungsi awal hasilnya 4 kurangi 0 4 meter nah eh jarak dari eh waktu 1 sampai 3 itu juga dihitung berapa nah nah bentar oh ini ada gambar eh apa musing-musing cari-cari ya disini terdekat gambar ini eh T1 eh T0 T0 dari sini berarti S nya 0 S itu perpindahan ya nah kalau kalau S perpindahan enggak sih eh tapi ini tuh menggambarkan perpindahan ini disini 0 lagi soalnya oke gini aja kita lihat dari tabel ini eh gambar ini aja karena udah ada gambar di titik 0 kan masih disini berarti kita asumikan jaraknya masih 0 ya masih 0 dia jalan selama 1 detik dengan jarak tempuh 4 ya 4 meter nah ini 4 sampai sini nah ketika detik ke 1 sampai detik ketiga itu dia kecepatannya negatif negatif jadi dia berbalik dari sini sampai ke S sama dengan 0 kita tahu bahwa ketika T sama dengan 3 tadi kan S juga sama dengan 0 ya oke nah itu dan jarak tempuh dari 0 menit ke 0 ke 1 eh detik ke 0 ke 1 kan 4 sama kayak detik ke 1 sampai detik ke 3 juga 4 jadi ditambahkan 4 tambah 4 berapa berarti 8 ya 8 meter terus dari dari detik ke 3 sampai detik ke 5 nah kita bisa langsung masukkan ke yang tadi ini kan kalau kalau dimasukkan 3 kira-kira hasilnya berapa 3 kan 0 3 kan 0 ya berarti ketika detik ke 5 berarti kan fungsi 5 dikurangi fungsi 3 sama dengan fungsi 5 dimasukkan ke persamaan tadi hasilnya 20 dikurangi 0 jadi posisinya itu di 0 sama dengan 20 meter nah jarak totalnya berarti berapa 4 tambah 4 tambah 20 jadi 28 nah caranya seperti ini soalnya kalau misal ketika kita cari jarak tempuh selama 5 detik kita cuma masukkan fungsi 5 ke dalam persamaan tadi ya hasilnya 20 meter artinya 20 meter ini dia berposisi pada titik 20 meter tapi kan dia pernah berbalik arah pernah balik lagi nah karena yang dihitung jarak tempuh jadi kita tetap lihatnya perpergerakan misal dia maju sampai ketika berapa kita hitung jaraknya berapa terus ketika dia berbalik lagi itu berapa jarak tempuhnya terus baru dia menuju detik yang kita harapkan yaitu detik 5 itu berapa nah itu dijumlahkan semua kayak gitu kira-kira masih bingung gak enggak kak makasih kak mungkin ada yang mau tanya lagi atau mau gimana izin itu kan tnya kan 2 ya kak t sama dengan 1 dan t sama dengan 3 kalau seumpama tnya itu cuma 3 ada doang itu apakah intervalnya 2 atau 3 kak kayak di soal latihan tuh lho kak yang 2 nomor 2 itu kan cuma dapet t3 doang kan gitu kak untuk kasus itu ya yang tnya cuma 3 ya iya kak oke kalau cuma 3 setahu aku kayak gini misal kita ini di abaikan ya misal titik 3 cuma 3 nih kita dapetnya 3 nah itu sebelum sebelum nilai 3 itu kita masukkan ke persamaan hasilnya negatif atau positif misal negatif terus yang disini misal positif nah kita lihat tandanya kalau tandanya lebih dari berarti kita ambil yang positif kalau tandanya kurang dari kita ambil yang negatif kayak gitu sih kalau sepengetahuanku mungkin nanti kalau misal teman-teman nemu jawaban yang lebih valid lagi gak bapak dipakai kalau menurut aku kayak gitu cuma lihatnya positif atau negatifnya jadi ya intervalnya cuma satu misal X-nya tiga berarti X kurang dari tiga atau X lebih dari tiga kayak gitu kalau kalau misal menurut jawaban yang nilainya sama berarti kalau SAW itu tanya cuma tiga berarti intervalnya cuma tiga sampai lima doang gitu kak kita lihat soalnya gitu kalau soalnya sama nih kasusnya kita hitung jarak tempuh dari dia diam sampai detik kelima kita mulainya dari 0 0,3 terus 3,5 kayak gitu bingung gak bambang gitu oke ada yang mau ditanya lagi masih bingung di turunan implisit kak turunan implisit iya pak ini ya oke sebenarnya yang bikin bingung turunan implisit itu karena ada dua variabel sih biasa mungkin langsung ke contoh kasus ya misal dari dua soal ini ada yang udah paham belum sudah kak sudah itu kak sudah kan terus 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 tadi contoh yang dibungin yang mana ya yang mana yang teknometri itu masih bingung kak oh 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 yang di gunung belum ada contoh ya yang ini iya pak benar nah intinya gini kalau turunan implisit itu misalnya ini ada sin x plus y nah bagaimana ya disini disini solusinya kan yang pertama kita menurunkan terhadap x ya jadi yang kita turunkan itu yang punya variable x jadi misal sin x plus y diturunkan terhadap x nah sin kan mengandung x ya jadi sin juga diturunkan jadi cos nah karena ini kan ada sifat turunan berantai ya jadi sin x sin fx berarti turunan dari sin fx dikali turunan dari fx yang ada di dalam kurungnya nah karena yang kita turunkan itu terhadap x berarti yang kita turunkan cuma variable x jadi satu sedangkan untuk y untuk y nya ini ditulis dy per dx nah disini langsung ditulis nah tambahin ini jadi berarti dy per dx itu y aksen ya masuk ya betul oke y ber dx nah untuk kasus yang sebelahnya ini yang sama dengan ini kan y kuadrat nah karena kita menurunkan terhadap x berarti kan y kuadrat tidak kita kita anggap sebagai istilahnya konstanta nah kalau konstanta kan berarti kan yang diturunkan kosnya ya y kuadrat dikali turunan oh benar ini kan itu kan perkalian mas ini kan diferensial u aksen v tambah v nah itu nah ini turun u aksen u aksen v nah u aksen kan y kuadrat nah karena y kuadrat kok ini kebali ya nanti ini sama aja sih mas ini tulisnya u v aksen dulu ya u nya masih utuh y kuadrat t aksen sin min sin x ditambah berarti u aksen ya u aksennya berarti y kuadratnya diturunin diturunin ah gini ini soalnya kasusnya berantai misal d y kuadrat y kuadrat d d x d x oh ya maaf beratakan gini nah ini kan sama dengan d nya y kuadrat di per d y di kali d y per d x ini paham gak karena nah ya ambil tanggungan ini kan nilainya sama ya paham gak nah kita buat disini karena apa karena supaya y kuadrat ini bisa kita turunkan nah kalau d y kuadrat diturunkan terhadap y kan kita dapat hasil ini ya 2y y di kali y aksen y aksen itu dari d y per d x itu ditulisnya y aksen karena disini langsung ditulisnya y aksen jadi mungkin awalnya mesti agak bingung nah asal usulnya dari situ jadi kalau nanti teman-teman nemuin soal kayak ini disuruh cari turunan ya untuk turunan implisit sebenarnya secara konsep sama ya sama yaitu menurunkan dengan differential tander misal ini y kuadrat di kali cos x itu sama-sama diturunkan dengan konsep u v aksen u aksen v kayak gitulah nah tapi yang membuat dia berbeda karena kan disini ada dua variabel jadi kita lihat dulu yang ditanyakan kalau y aksen ini biasanya diturunkan terhadap x kalau 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 dulu kalau aku di pelajaran implisit itu biasanya enggak ditulis aksen kayak gini jadi ditulis langsung d d y per d x kalau misal yang ditanyakan turunan terhadap y ya berarti yang bawah itu di y jadi misal ini ya disuruh cari turunan terhadap y berarti ya kita dengan langkah-langkah yang tadi kalau misal bisa langsung kita turunkan berarti bisa langsung kita turunkan kalau enggak kita otak-atik kayak gini supaya kita dapat hasil penurunannya kayak gitu sampai sini ada yang masih bingung enggak soalnya emang implisit ini emang kalau enggak paham itunya emang mungkin agak bingung tapi semoga aja dengan penjelasan simple semoga bisa dipahami ya mungkin sambil nanti prostek-tostek ulang cara pengerjaan enggak gitu sebenarnya langkahnya sama sih tadi kan berarti ada teman-teman yang udah bisa ini yang yang ini ini kan juga sama dia misal soalnya diturunkan terhadap x berarti kan kalau yang x kalau yang variabelnya x bisa langsung diturunkan kalau yang variabelnya y berarti perlu di mutak-tik kayak tadi kayak gitu mungkin sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan nah ini ini penjabaran dari yang ini penjabaran dari yang ini itu gini dan hasilnya ini kayak yang tadi kita coba jadi nanti hasilnya hasilnya ini kan 2x plus ini kayak gitu sih paham gak semoga aja paham aku jelasin sesimpel mungkin karena sebenarnya gampang kalau misalnya kita paham konsepnya kayak barusan karena disini untuk yang ini lebih jelas karena kita pakai dx gitu ya kalau yang tadi di scene kostan itu kan nah ini kan pakai aksen-aksen ini kan bingung sebenarnya kalau kita gak paham yang dimaksud itu apa oke tadi yang tanya udah paham belum paham gak terima kasih oke sama-sama ada yang mau tanya lagi atau atau gimana mau langsung lanjut ke pembahasan izin menambahkan boleh gak mas boleh gimana nah kalau saya tuh ya buka dari lain sumber itu kalau yang implisit itu kan dua variable nah yang y itu khusus yang y itu bisa diturunin langsung misal y pangkat dua itu kan diturunin kan jadi 2y pangkat 1 itu kalau y itu dikali dy per dx gitu enaknya jadi kalau diturunin y itu tinggal dikali dy per dx gitu tambahannya berarti itu secara mudah kamu mengingat gitu ya nah ini ini lebih ke itu saya aja sih misal biar biar kamu paham asalnya kenapa kok itu tinggal ditambahin dy per eh dy per dx gitu ya nah itu mungkin ada yang bingkok tiba-tiba ada ini itu gimana itu kan kalau sepengetahuanku itu asalnya dari sini jadi sakit istilahnya pemisahan apa ya lupa istilahnya ini istilahnya turunan berantai tadi jadi teman-teman belajar turunan berantai turunan standar itu ya saling berkaitan juga nah penerapannya mungkin di impulsif ini itu gitu kalau misal dari teman-teman lebih enak menghapal yang barusan kayak seperti teman kalian itu ya gak apa-apa yang penting kamu paham konsepnya jadi ketika kamu menemukan sumber-sumber lain yang silahnya lebih mudah diingat yang ya gak apa-apa yang penting kamu paham konsepnya jadi gak bingung aja dapat itu dari mana gitu mungkin itu ada lagi yang mau tanya kalau kalau gak ada Pak mau dilanjut bagaimana mungkin bisa lanjut aja yang soal itu tiga oke soal lagi ya tadi yang request berarti dari sepakatan teman-teman semua ya ya mas atau gimana oke soal oke soal ini ya nomor dua tiga tabel di bawah ini memberikan data populasi di dunia dalam selama abad 20 selama abad ke-20 jadi dari 1900 sampai 2000 ada data populasi sekian dalam satuan milion nanti juta ya terus pertanyaan yang A hitunglah haju pertumbuhan populasi pada 1920 dan pada 1980 by averaging the slope intinya kita mencari gradient mencari gradient nanti langsung kita bahas aja di soal-soal penjelasannya juga aku bingung siang bener awalnya aku cari-cari info ini yang awalnya bingung maksudnya apa by averaging the slopes of the second light maksudnya apa terus aku cari-cari terus dapatnya kayak gini jadi yang pertama kita cari gradient masih inget gak cara mencari gradient yang Y2 kurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 itu masih inget gak inget inget mas ke kita anda year atau tahun ini ini sebagai variable X jadi kalau digambar kalau digambar itu kan yang disini itu tahun yang disini itu jumlah populasi nanti grafiknya kayak gini atau gimana nah kita ambilnya gini ternyata yang dimaksud rata-rata dari gradient 2 second line second second line artinya apa itu jadi gradient antara titik 1920 ke 19 10 atau sebelumnya dan gradient dari 1920 ke 1930 sampai disini paham gak jadi kita cari 2 gradient yang pertama untuk 1920 dan 19 10 jadi untuk Y nya Y nya kan jumlah populasi jadi Y2 dikurangi Y1 Y1 berarti yang lebih sedikit gitu nah ini dikurangi hasilnya 110 sedangkan X2 dikurangi X1 itu hasilnya juga ini 110 dibagi 10 hasilnya 11 million per year artinya pertumbuhannya itu 11 million per year kenapa dapat million per year karena delap ini Y Y2 kurangi Y1 ini kan satuannya tadi million dibagi dengan 1920 kurangi 19 10 ini kan satuannya year tahun nah itu kenapa satuannya million per year atau juta per tahun nah untuk yang gradien kedua itu diambil dari keatasnya jadi kan tadi kan yang ditanyakan yang pertama kan populasi pertumbuhan populasi pada 1920 di 1920 kita ambil yang dibawahnya tadi udah kita bahas terus yang yang diatasnya yaitu 1930 nah di tabel 1930 itu jumlah populasinya sekian 20 70 20 70 nah berarti tinggal kita pakai cara yang sama kayak tadi 20 70 itu Y2 atau ketika populasinya pada tahun 1930 dikurangi 1860 yaitu populasi pada 1920 hasilnya 210 dibagi tahunnya dikurangi 10 sama dengan 21 million per year nah disini kenapa dinamakan averaging the slopes atau rata-rata gradient nah dari dua gradient ini kita ambil rata-ratanya jadi gradient yang kita tanyakan M1 itu maksudnya gradient untuk kasus yang pertama yaitu pada waktu tahun 1920 itu jumlah gradient tadi yang 11 dan 21 ini ditambahkan terus dibagi 2 karena kita tahu mencari rata-rata kan rumusnya kayak gini jadi istilahnya X-nya dijumlahkan dibagi N atau jumlah jumlah itu ya jumlah data yaitu kita dapatkan 11 tambah 21 32 dibagi 2 sama dengan 16 milion per year atau juta per tahun nah untuk yang kedua pada tahun 1980 juga caranya sama mungkin saya percepat untuk gradient tahun dari sebelum 80 yaitu kita ambil 1970 hasilnya 740 dibagi 10 sama dengan 74 milion per year atau setah per tahun nah untuk gradient yang kedua gradient untuk kasus ini yang kedua itu kita ambil dari sebelum eh sesudah 1980 jadi 1990 itu populasinya sekian 5280 dikurangi 4450 sama dengan 830 dibagi 10 sama dengan 83 million per year atau juta per tahun jadi kita dapatkan gradient untuk pada kasus tahun berarti gradient ini gradient disini melambangkan paju pertumbuhan karena dari hasil perhitungan kita dapat satuan million per year atau juta per tahun itu kan sama kayak satuan laju pertumbuhan gitu ya nah itu gradientnya kita jumlahkan 74 tambah 83 157 dibagi 2 sama dengan 78 5 million per year atau juta per tahun nah untuk kasus point yang ini ada yang mau didanyakan atau masih bingung atau mungkin saya kecepatan langsung bilang aja ya kalau misal saya kecepatan atau gimana masih ada yang bingung atau mau lanyain belum ada ya ada soalnya ya takutnya nanti untuk yang kedua ini kita aku awalnya bingung karena kita harus pakai silahnya sistem komputasi untuk mencari grafiknya atau persamaan atau persamaan fungsinya gimana nah dari pertanyaannya saya saya artikan kayak gitu jadi gunakan graping kalkulator atau komputer nah disini saya pakai excel untuk menentukan fungsi pangkat 3 atau fungsi kubik atau polinomial pangkat 3 dari data tersebut nah untuk yang pembahasan disini ini langsung tak tulis ininya aja hasilnya terus aku lihat di excel kita anggap untuk waktu awal itu kan tadi 1900 ya jadi tak tulis 0 terus untuk 1910 tak tulis 1 1920 tak tulis 20 dan seterusnya sampai yang 2000 itu tak tulis 100 nah nilainya tak masukkan terus dengan metode ini komputasi dapat persamaan polinomial pangkat 3 nya sekian yaitu y sama dengan 0,00 13 sekian 0,0013 x pangkat 3 ditambah 0,3 127 x pangkat 2 ditambah 0,4149 x ditambah 1 1688 1688 1 kalau ini nantinya juga teman-teman bakal belajar mengenai excel contohnya biasanya pada matematika nanti pas semester gue biasanya mulai enggak enggak mesti pas mtk sih di matulah apa itu mesti ada yang menyentuh software excel atau mungkin dari teman-teman sekarang juga ada yang sudah pernah disuruh menggunakan excel untuk beberapa contoh kasus mungkin yang bagaimana gitu untuk yang ini ada yang mau ditanyakan enggak kita disuruh mencari fungsinya aja aku pakai excel dapat fungsinya sekian fungsinya kayak gini nah ini untuk mengerjakan poin-poin selanjutnya kayak gitu sih bisa dipahami atau mau tanya atau lanjut gimana kalau misal dimasukin data yang sesuai tabel itu sama aja kan masih punya apa hasil persamaannya aku tadi sempat nyoba untuk persamaannya berbeda jadi karena yang dimasukkan itu 1900 itu otomatis persamaannya juga beda kalau aku tadi juga udah sempat aku coba dan hasilnya juga beda kasih contoh ini 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 aku sempat pakai ini, tapi ketika melalui perhitungan ke poin-poin selanjutnya itu dirasa kok kayak nggak cocok gitu. Nah, terus aku coba pakai. Oke, langsung lanjut aja. Mas Jat yang mau tanya nggak? Ini sambil aku share screen dulu. Oke, aku balikkan lagi ke soal. Gunakan model matematika. Ini maksudnya model matematika dari poin B yang kita dapat tadi, polinomial panah tiga tadi, untuk menemukan, menentukan model laju pertumbuhan populasi di abad ke-20. Abad ke-20 itu berarti secara keseluruhan ini laju pertumbuhannya, persamaannya kayak gimana? Nah, itu kita cari. Ini kan tadi, persamaan tadi kan ini persamaan menentukan jumlah populasi dari suatu tahun. Nah, kalau laju populasi kan tadi di fisika, kita juga belajar kalau posisi, kalau kecepatan itu turunan dari persamaan posisi. Nah, di sini juga sama, maksudnya laju. Laju ini kan sama kayak kecepatan. Nah, populasi-populasi juga representasinya itu sama kayak posisi, yaitu di populasi berapakah dia. Nah, karena memiliki hubungan yang sama, jadi di sini laju pertumbuhan populasi merupakan turunan dari fungsi data populasi tersebut. Nah, fungsinya kan ini. Fungsinya kan ini. Fungsinya kan ini. Nah, turunan dari fungsi ini kan gampang lah. Langsung aja diturunkan terhadap X karena variabelnya semuanya X. Diturunkan, sudah tahu kan ya untuk turunan kayak gini. Karena ada X pangkat 3, maka 3-nya ditaruh ke depan, dikalikan dengan konsanta, eh, koefisien. 0,0039 X pangkat 3 kurang 1, 2. Tambah, tambah turunan dari ini. Karena jumlah jadi tinggal diturunkan, turunkan langsung, enggak gitu. Beda hal dengan perkalian atau pembagian kayak tadi. Oke, jadi persamaan laju populasinya setiap saya misalkan laju pertumbuhan sama dengan VX. Oke, sampai sini masih paham kan ya? Atau masih ada yang diam-diam? Paham, Mas. Oke, yang lain juga paham kan ya? Tanggungnya nanti yang diam-diam juga kelewatan atau gimana? Paham, Pak. Oke. Oke, ini bisa dipahami. Lalu untuk pertanyaan yang D, nah. Gunakan hasil dari perhitungan kita tadi yang di C, di bagian C. Kita kan tadi sudah dapat rumus laju pertumbuhannya. Untuk menghitung laju pertumbuhan pada 1920 dan 1980. Nah, kita bandingkan dengan perhitungan kita di awal, yang bagian atas di, artikan dapatnya yang 1920 kan lajunya 16 milion per year ya. Tetangkan untuk yang 1980 kita dapat 78,5 milion per year. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke poin D. Tadi kan untuk waktu 1920. Nah, seperti yang tadi di Excel, itu kan saya pakai persamaannya dari waktunya mulai dari 0, terus 10, terus 20. Nah, 9, 19, 20 ini kan bisa kita sebut X-nya sama dengan 20. Oke, sampai sini dulu, paham kan ya? Dapat X-nya dari mana, karena awalnya aku buat garis atau membuat persamaannya juga menggunakan X-nya mulai dari 0. Jadi, enggak mulai dari 1900, tapi mulai dari 0. Dan seterusnya akan gitu. Mungkin kalau bisa dipahami, lanjut aja. Tadi kan V ya, V, X. X-nya kita masukkan 20. Oke, ada yang tanya? Oke, belum ada ya. X-nya kita masukkan 20. 20 tadi bersamaan 0,0039 dikali 20 kuadrat ditambah 0,6254 dikali 20 ditambah 0,4149. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa coba pakai kalkulator atau apa lagi, ya kalau pakai kalkulator itu tadi saya hitung hasilnya 14,48 atau sebanding atau bisa dibulatkan jadi 14,5 million per year atau juta per tahun. Nah, untuk pada saat tahun 1980, ini berarti X-nya sama dengan 80. Nah, ketika X-nya 80, kita masukkan ke persamaan maju pertumbuhan lagi. Jadi, hasilnya itu 75,4 million per year. Mungkin kalau belum yakin, nanti teman-teman bisa coba di kalkulator. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan hasil di poin A. Berarti kan hasil di poin A yang pertama itu kan 16, ya, 16 million per year untuk yang 19,20. Nah, dengan hasil kita yang perhitungan ini 14,5 berarti kan lebih rendah dari hasil di poin A. Begitupun dengan yang pada tahun 1980, ternyata hasil yang kita peroleh itu juga lebih rendah dari perhitungan yang kita lakukan di bagian A. Sampai sini ada yang masih bingung? Itu ada ya? Atau ada yang mau berkata? Itu menunjukkan apa, Mas, kalau kayak gitu? Menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan yang kita dapat dari perhitungan tadi menggunakan apa, Averanging the slope atau rata-rata gradient dengan kita menggunakan sistem komputasi tadi dengan persamaan yang kita peroleh itu hasilnya segian. Nah, kita bandingkan, jadi membuktikan atau menggambarkan bahwa hasil yang kita peroleh di poin D ini lebih rendah dari hasil yang kita peroleh di poin A. Entah itu di tahun 1920 atau 1980. Kayak gitu. Atau yang dimaksud gimana? Oh, iya, 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 iya. Oke, mas. Oke. Yang lain ada lagi? Yang mau tanya atau mau langsung dilanjut? ini sambil nyemil-nyemil juga gak apa-apa karena ya dibuat asik aja lah belajar kayak gini kalau gak nanti stress pusing siap mas izin tanya mas ya silahkan kan ini dimasukkan nilai X nya itu 20 sama 80 ya nak kalau misalkan tadi yang berarti 1920 sama 1980 itu hasilnya jauh banget ya mas kalau pakai rumus ini persamaan ini pakai itu mas pakai yang tadi yang dicoba kalau di Excel nya itu sesuai dengan tabel gitu mas kalau ini kan 20 kalau sesuai dengan tabel itu jauh banget ya mas hasilnya ya tadi aku sempat nyoba itu hasilnya jadi jauh banget 80 80 berapa gitu jadi kan aneh banget gak cocok sama ya kita tahu sendiri lah kita lihat aja gimana ya misal kalau misal kalau misal 80 80 juta dikali 10 tahun kan berarti 840 ya padahal ini tambahnya gak gak sampai segitu jadi aku tadi mikir loh kok hasilnya kayak gini aneh banget terus ya jadi aku pakai cara lain kayak gitu tak tak gambarin bahwa di titik 1900 itu aku nyatakan dalam 0 terus 1910 itu 10 dan selanjutnya dan seterusnya kayak gitu sih gimana oh ya berarti yang penting selisihnya itu ya mas selisihnya itu harus sama yang penting ya betul selisihnya itu tidak harus sama oke makasih mas oke cukup ya atau mau tanya belum oke gimana gimana kayaknya lanjut oke lanjut ya lanjut oke untuk yang E ini kan hitunglah laju pertumbuhan pada 1985 nah ini kan gak ada di data jadi kita harus nyari berapa sih laju pertumbuhan pada tahun 1985 nah dengan persamaan yang tadi kita juga ya istilahnya gampang lah mencarinya dengan hanya memasukkan nilai X 1985 itu berarti nilai X nya 85 dimasukkan ke persamaan waju waju pertumbuhan tadi ini hasilnya 81,75 million per year ini kurang satuannya oke mungkin mungkin itu aja untuk yang nomor satu untuk yang nomor kok nomor satu nomor dua tiga oke dari keseluruhan ini ada yang mau tanya atau masih bingung kalau belum ada ya nak langsung lanjut ke nomor selanjutnya masih semangat kan ya 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 rapanik nanti besok teman-teman udah uas ya yang lain masih minggu tenang ini udah mulai uas ya semangat dari semangat ya sisi positifnya kalian belajar gak bener sama yang lain sih jadi ya tapi berkorban pas minggu tenang tapi kan paling maksahari ya kalau gak ada maku lain yang was juga oke ada yang mau tanya lagi atau lanjut gimana enaknya teman-teman aja lanjut oke lanjut ya ini fungsi biaya produksi ya dari sebuah komodifitas adalah menganut bersama kan C X fungsi C terhadap X sama dengan 339 atau 339 ditambah 25 X dikurangi 0,09 X pangkat 2 ditambah 0,004 X pangkat 3 nah tentukan tentukan dan interpretasikan C turunan dari C turunan dari C X yang X-nya kita masukkan 100 jadi langkah awal ya kita cari turunannya dulu rampangan ya kalau gak ada variabelnya berarti 0 karena konstantra ditambah 25 25 X itu kita turunkan jadi 25 kurangi 0,18 X ditambah 0,0012 X pangkat 2 nah X-nya kita masukkan 100 berarti 25 dikurangi 18 ya 100 dikali 0,018 ditambah 100 dikuadratkan 10.000 dikali 0,0012 hasilnya 12 jadi biaya produksi ininya turunan dari turunan dari C dengan X sama dengan 100 itu sama dengan 19 sampai sini bisa dipahami kan paham kak atau mau tanya oke oke untuk selanjutnya yang B bandingkan turunan C dengan nilai X100 dengan biaya produksi item ke 101 jadi kita membandingkan bagaimana sih biaya produksi untuk item yang totalnya 100 dengan item yang ke 101 pertanyaannya sebenarnya agak bingung tapi aku dapat itu apa namanya istilahnya bisa mengerjakan dari berbekal contoh soal yang ada di bukunya nah jadi itu di buku ada sebuah rumus yaitu di mana turunan C dengan turunan CN itu istilahnya sebanding atau bisa dikatakan nilainya hampir sama dengan ya hampir sama dengan C dalam kurung N plus 1 dikurangi C sah CN nah dengan rumus CX yang tadi ada di soal jadi 339 plus 25 X dan seterusnya itu kalau kita masukkan CN plus 1 karena N nya mau kita masukkan 100 kan tadi kan yang diketahui kan turunan C dengan X100 jadi nilai N ini kita asumsikan 100 jadi nilai N100 ditambah 1 sama dengan 101 terus CN sama dengan C100 nah untuk kasus yang ini untuk kasus yang ini ini kita hitung C101 digurangi C100 sama dengan bersamaannya dimasukkan dari 339 ditambah 25 dalam kurung 101 dikurangi 0,09 dikali 101 pangkat 2 ditambah 0,0004 dikali 101 pangkat 3 dikurangi dalam kurung 339 ditambah 25 dikali 100 dikurangi 0,09 dikali 100 pangkat 2 ditambah 0,0004 dikali 100 pangkat 3 nah dari perhitungan ini nanti kalian coba pakai kalkulator atau dimana itu didapat hasil 25 dikurangi 18,09 ditambah 12,1204 dan hasilnya 19,0304 nah kita bandingkan dengan yang tadi apakah benar pernyataan apakah benar pernyataan ini itu bisa berlaku ternyata ketika kita uji bahwa turunan CN atau 100 itu 19 dengan tadi tadi yang kita hasilkan itu dibandingkan dengan C dalam kurung N plus 1 berarti skatu 1 dikurangi C dalam kurung 100 itu hasilnya 19,03 eh 0304 tapi kan ini nilainya hampir sama ya beda selisinya sedikit banget jadi bisa dikatakan hampir sama atau tandanya setian jadi enggak sama persis tapi hampir sama kayak gitu mungkin sampai sini ada yang masih bingung untuk rumus-rumusnya udah paham atau masih ada yang bingung lanjut mas kayaknya mas oke ini aku mau ngasih tau yang ini sih untuk asalnya rumus ini dari mana mungkin aku jelasin dikit ya ini ada di buku nanti teman-teman bisa baca-baca lagi enggak apa-apa jadi awalnya itu gini ini aku lihat di contoh yang bagian ini example 8 bagian ekonomik banyak disitu dinyatakan bahwa kan apa ya perbedaan atau selisih selisih biaya dibanding jumlah X-nya jadi dari rumus C X2 dikurangi C X1 dibagi X2 main X1 ini sama kayak tadi kita bahas Y2 dikurangi Y1 Y kan fungsi X begitu pun dengan ini C C juga fungsi dari X X2 dikurangi C fungsi dari X1 nah ini sama nah terus X2 dan X1 ini kan punya selisih punya selisih nah selisihnya kita 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 tulis delta X nah karena delta X X2 ini diubah jadi X1 ditambah dengan delta X sehingga menjadi X2 nah ini kita jabarin X2 ini ditulis X1 plus delta X nah dengan 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 menggunakan istilahnya penurunan rumus dari limit kita dapat bahwa limit dari delta C per delta X sama dengan turunan dari C terhadap X kayak gitu nah kalau misal kita ambil delta X nya 1 kayak tadi kita dari 100 menuju 101 itu kan selisihnya 1 nah delta X nya kita tulis 1 berarti kan delta X nya kan 1 kan berarti bisa bisa gak usah ditulis ya jadi hasilnya C turunan dari C gimana ini delta C per delta X itu kan sama dengan turunan dari C dengan menggunakan konsep limit yang tadinya sama dengan yang tadinya sama dengan kita jadi istilahnya equivalent jadi gak sama dengan nah itu kita dapatkan rumus rumusnya tadi turunan C turunan C turunan fungsi C E C N equivalent dengan C dalam kurung N plus 1 dikurangi C N nah asalnya tadi rumus itu karena dari sini mungkin nanti teman-teman bisa baca-baca lagi untuk memperkokoh konsep kalian sebenarnya ini mungkin kasusnya untuk kasus spesifik kayak gini untuk hal prediksi biaya oke ada yang mau tanya lagi atau tinggung atau mau lanjut lanjut ya tadi ya ya udah berpada paham D menginjak ke nomor 29 soalnya jika PX adalah nilai total produksi ketika ada sebanyak X pekerja dalam sebuah pabrik atau industri lalu rata-rata produktivitas dari masing-masing tenaga pekerja atau dari tenaga pekerja yang ada itu disimbolkan dengan rumus A ini adalah rata-rata produktivitas atau average fungsi A terhadap X sama dengan PX dibagi dengan X yang ditanyakan tentukan turunan dari AX atau A aksen X lalu jawablah pertanyaan mengapa perusahaan tersebut ingin mencari tambahan pekerja jika A aksen X lebih dari 0 B tunjukkan bahwa A aksen X lebih dari 0 jika tunjukkan bahwa A aksen X lebih dari 0 jika P aksen X lebih besar dari rata-rata produktivitas atau AX jadi maksudnya kita membuktikan bahwa bahwa ketika A aksen X atau turunan dari AX itu lebih dari 0 maka turunan dari PX lebih besar daripada rata-rata produktivitas dari eh rata-rata produktivitas atau AX nah untuk yang A kita tentukan dulu turunan dari AX kita bisa pakai turunan itu yang perkali yang pembagian turunan dari AX adalah turunan dari PX per X yaitu turunan dari PX atau PX-nya kita misalkan U PX-nya kita misalkan U X-nya kita misalkan V kita misalkan V nah U AX kali V yaitu turunan dari PX dikali X dikurangi U V AX punya PX V AX-nya adalah turunan dari X yaitu 1 jadi tidak saya tulis dibagi P kuadrat P-nya kan X di X kuadrat nah kita operasikan kita keluarkan X-nya X sama X dalam turun P aksen X dikurangi PX per X dibagi X kuadrat nah kita lihat disini PX per X ini kan merupakan AX jadi bisa kita ganti PX per A per X ini diganti dengan AX jadi X-nya ini bisa kita coret jadi hasilnya seperti yang dibawain A aksen X sama dengan P aksen X dikurangi AX dibagi X nah tadi pertanyaannya kenapa perusahaan itu ingin mencari tambahan pekerja ketika A aksen X lebih dari 0 nah kita lihat kalau A aksen X lebih dari 0 kan berarti nilai A aksen X ini positif misal aku misalkan 1 1 berarti kita dapat persamaan X X-nya ini pindah kesini jadi X sama dengan P aksen X dikurangi AX nah ternyataannya gini dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas AX akan meningkat jika jumlah tenaga kerjanya X meningkat karena A merupakan fungsi dari X otomatis kalau X-nya lebih besar dari sebelumnya itu kan berarti A-nya juga akan lebih besar gitu karena fungsi dari X untuk menghasilkan kalau misal X-nya kita tingkatkan maka kita dapat produktivitasnya meningkat seperti itu nah oleh karena itu perusahaan ingin mencari lebih banyak pekerja jadi X-nya ini akan ditingkatkan ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dari pekerja yang ada entah dari produktivitas dalam tanda dalam simbol A X seperti itu sampai sini ada yang masih bingung gak halo kalau misal masih bingung bisa aja langsung ditanyakan kalau emang belum belum paham masih bingung gak apa-apa kalian aja paham X itu tunjukkan apa mas paham X kalau paham X ini sebenarnya menunjukkan menunjukkan apa ya ini kan merupakan turunan dari ini ya PX ya yaitu nilai total produksi sebanyak X nah turunan turunan P aksen X ini kan sama dengan D D P X dibagi DX nah jadi kalau turunan dari PX ini istilahnya kita mengambil bagian terkecil gitu bagian terkecil dari PX maksud dari turunan ya aku kok lupa pengertiannya mungkin ada yang tahu yang dimaksud turunan terhadap X itu apa pengertian ini ya terima kasih Terima kasih. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimaksudkan. Intinya itu gini. Bentar, gambaran konsepnya. Misalnya ada garis bilangan. Ini misal TX ya. Dengan panjang X-nya sekian. Sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini misal X. Nah, misal kita mau tahu titik di sini. Misal kita mau tahu titik di sini itu berapa. Nah, itu kan berarti kita mengambil dari sebagian kecil dari X ya. Jadi sebagian kecil dari X, kecil banget. Sehingga disimbolkan dengan DX. Nah, disini juga diambil sebagian kecil dari PX. Jadi, D... Eh, kok ini kok D... Benar, salah. Ini DX. Kalau ini DP... untuk mengetahui PX pada titik ini itu berapa. Nah, itu kita gunakan rumus turunan dari PX terhadap X. Jadi, sebenarnya kalau yang di sini itu tidak menggambarkan apa yang akan kita simpulkan sih. Jadi, kalau ditanya maksudnya dari PX itu gimana, ya itu merupakan bersamaan untuk mengambil sebagian kecil dari X yang ada. Intinya melihat perubahan, perubahan dari semakin besar tenaga kerjanya, tadi juga bakalan semakin besar pula pertumbuhannya, kayak gitu. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Mungkin nanti kalau misal teman-teman masih bingung lagi, kalau dengan penjelasan yang aku sampaikan masih terlalu bingung, ini bisa cross-check itunya maksud dari turunan itu gimana, yang dimaksud dengan turunan itu konsepnya awalnya gimana, gitu. Mungkin itu ada lagi yang mau didanyakan. Sudah menjawab belum tadi yang tanya? Sudah, Mas. Sudah. Terima kasih. Lanjut, Mas. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Atau ada yang mau tanyain lagi? Oke, mungkin belum ada ya. Untuk yang poin B, tunjukkan bahwa bahwa A aksen X akan lebih dari 0 jikalau atau jika P aksen X lebih besar daripada rata-rata produktivitas atau AX. Nah, untuk yang B jawabannya cukup simpel. Jika A aksen X lebih dari 0, jika A aksen X lebih dari 0, maka dengan bersamaan lagi bahwa A aksen X sama dengan P aksen X dikurangi A X. Itu kan berarti mungkin kurang di sini. Ini langsung sih, aku langsung. Mungkin buat gambaran teman-teman. Ini awalnya kan ada X. Nah, karena di sini 0, berarti X di bawah juga 0. Misal X-nya kita pindahkan ke sini, dikali dengan 0, kan hasilnya tetap 0. Jadi bisa langsung dihapus atau diabaikan. Nah, berarti kan sisanya P aksen X dikurangi A X lebih besar dari 0. Nah, kita pindah ruas sehingga P aksen X lebih dari A X. Jadi, persamaan ini menunjukkan bahwa P aksen X lebih besar daripada A X. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Cukup sih kalau aku, Mas. Enggak tahu yang lain. Yang lain, yuk. Yang kita teman-teman yang lain. Usaha malu-malu ya, maksudnya di sini kita belajar bareng, diskusi bareng. Kalau memang dari aku ada yang salah atau ada yang kurang untung, mungkin kalau teman-teman mau menambahkan juga enggak apa-apa kayak tadi temanmu. Bagus ya, kalau enggak salah itu ada. Saya menambahkan juga terkait materi. Jadi, aku cukup, Mas. Oke, kalau cukup berarti untuk pembahasan soal. Di sini saya rasa cukup. Kalau misal teman-teman mau tanya lagi, juga enggak apa-apa, Mas. Yang kalau aku sebenar. Kalau Mas mau tanya-tanya dulu enggak apa-apa, kalau memang belum ada, ya. Untuk ini kita cukupkan. Jadi, cukup ya untuk kesempatan kali ini. Langsung aku akhiri aja ya. ini ada di abad kabar dari Pak Asmaldi, jangan lupa presensi. Mungkin terima kasih untuk kesediakannya mengikuti tutor. Semoga apa yang saya sampaikan juga sedikit banyak juga memberi tambahan ilmu dan semoga bisa membantu nanti ketika mengerjakan uas. Semangat buat uasnya besok. Jangan lupa belajar. Dan bergadang. Oke, sekian dari saya. Kurang-kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.